Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa setiap Postkota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bertemu lagi dengan saya Tridak Sabri Mita, inilah Headline News Harian Postkota, edisi Jumat 22 Oktober 2021 Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Bos Jalan Tol Jisuf Hamka tidak segan turun langsung melayani para warga yang ingin membeli nasi kuning Di pojok halal Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat Puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online Petugas kebersihan dan petugas keamanan langsung mengepung tenda pojok halal yang berdiri di trotoar Jalan Taman Suropati Warga pun diarahkan untuk membentuk antrean agar dapat dilayani dengan tertib Tak lama, Bos Jalan Tol Jisuf Hamka datang dan mengambil alih warung nasi kuning untuk melayani warga Hanya dengan Rp3.000, warga dapat menikmati sepiring nasi kuning dengan aneka langpau Mulai dari nasi orek, ayam goreng, tumis, toge, hingga bakwan Bos CM&T yang bergerak di bidang infrastruktur itu meminta warga yang ingin menikmati nasi kuning Agar tetap mentaati protokol kesehatan Yakni dengan memakai masker dan menjaga jarak saat mengantri Beralih ke berita kriminal Aksi pencurian terjadi di sebuah hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat Pelaku pun babak belur dihakimi masa Pencuri motor berhasil terlacak oleh korbannya berkat handphone miliknya tertinggal di daskor motor yang dicuri Pelaku berinisial di taluput dari amukan masa hingga babak belur lantaran diteriaki korban saat berusaha kabut Kronologi kejadian bermula saat Ahmed Zohri berniat menjual motor jenis Yamaha N-Max miliknya lewat media sosial Tak lama kemudian ada seorang pria yang datang ke rumah korban mengaku ingin membeli motor tersebut Pelaku mulai melancarkan aksinya dengan modus menjajal motor Setelah diizinkan oleh korban, pelaku pun justru langsung tancap gas dan membawa kabur motor milik karyawan swasta tersebut Sementara itu pemirsa Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren AKP Fernando mengatakan Bahwa saat ini pelaku sudah digelandang ke Polsek Pamulang untuk penyelidikan lebih lanjut Kota punya kelanjutan kasus lokalisasi terselubung di Gunung Antang yang memakan korban jiwa Terungkap bahwasannya tarif termahal untuk sekali kencan yakni 200 ribu rupiah Puluhan bilik prostitusi di pinggir rel kereta di kawasan Gunung Antang, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Utara berderet memanjang Bilik-bilik itulah yang menjadi tempat pria hidung belang dan pekerja seks komersial bercinta Ketua RT Setempat Sutrisno menyebut bahwa ada sekitar 30 bilik lebih yang tersedia di lokalisasi Gunung Antang Bahkan berdasarkan informasi kawasan prostitusi ilegal itu sudah ada sejak tahun 1970-an Para PSK di sana pun menyediakan layanan hubungan intim dengan tarif beragam berkisar 50 ribu rupiah sampai dengan 200 ribu rupiah tergantung pelayanannya Tak hanya perkara tarif, usia para PSK juga beragam mulai 20 tahun hingga 50 tahunan Sementara terkait kasus pengeroyokan yang menimbulkan korban tewas masih dalam penyelidikan petugas Informasi tersebut sekaligus mengakhiri berjumpaan kita dalam headline news harian POSKOTA edisi Jumat 22 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poscota.co.id Saya Dria Zabrimi, tamuat pilih seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum